4. Museum Bawah Laut di Dunia Banyak museum bawah laut di berbagai negara yang menyancikan keindahan ekosistem terumbu karang, termasuk laut-laut di Indonesia. Museum bawah laut sendiri biasanya dibuat dengan cara membiarkan patung-patung hingga barang-barang peninggalan sejarah berada di lautan. Selain itu, patung-patung ini akan menjadi rumah baru terumbu karang, serta aneka ikan. Pemandangan laut saat menyelam pun akan semakin berkesan. Nah, inilah beberapa museum bawah laut yang ada di dunia. Dimana saja yuk disimak ulasannya berikut ini. Museum Bawah Laut Atlantico, Spanyol Pemandangan bawah laut Atlantik akan kamu rasakan ketika memasuki kedalaman 12 meter laut Atlantico di Spanyol. Museum bawah laut ini merupakan yang pertama di Eropa dengan luas 2.500 meter per ribu. Kurang lebih terdapat 200 patung karya jasen The Carrier Styler, seorang seniman asal Inggris. Konsep dari patung-patung yang ada di Museum Bawah Laut Atlantico adalah bertujuan menampilkan dampak rusakan yang terjadi oleh manusia di era modern. Bahan pembuatan patungnya sendiri menggunakan beton non-beracun serta pehan netral yang aman untuk menjaga ekosistem dan mendorong populasi tumbuhnya ikan baru. Museum Subacua Tico de Arte, Meksiko Selain Museum Atlantico di Spanyol, jasen The Carrier Styler juga membuat patung-patung untuk ditampilkan pada pemandangan bawah laut Subacua Tico de Arte. Terdapat lebih dari 500 patung bawah air yang berlokasi di Cancun, Meksiko. Tujuan Museum Air ini adalah untuk menunjukkan interaksi antar seni dan sains, serta menciptakan serutu terumbu laut yang berkoloni. Pemandangan laut di museum ini berhasil menarik sekitar 750 ribu penyelam setiap tahunnya. Museum Nest at Best Indonesia Teretak di Gilimeno, Lombok Utara Indonesia, membuat museum bawah laut Nest at Best dinobatkan sebagai The Best Honeymoon Destination 2015. Dalam sebuah acara di Dubai, patung-patung bawah air ini merupakan hasil karya seniman ternama, yaitu Jason The Carrier Styler. Di Nest at Best total terdapat 48 patung manusia yang membentuk formasi melingkar di kedalaman 4 meter sehingga mudah dipunjungi saat snorkeling. Museum Shipwake Rail, Florida Pemandangan bawah laut yang cantik dari kapal-kapal karam bisa kamu dapatkan di Suwaka Laut Nasional Florida Case. Ada sebuah kapal karam tertua milik San Pedro yang meninggalkan Cuba Havana menuju Spanyol. Pada tahun 1733 silam, kapal ini terjebak dalam badai sehingga tak mampu kembali ke pelabuhan. Dan akhirnya tenggelam, padahal kapal itu membawa koin perak Meksiko serta peti-peti mati porselen Cina. Kapal ini ditemukan pada 1960 oleh pemburu harta karun yang membantu melepas pemberat serta meriam sisa muatan. Selain itu, terdapat kapal Underbolt yang dibangun selama Perang Dunia II. Nah, itu dia beberapa museum bawah laut yang ada di dunia. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti terus Salaman Channel Air Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!